Hey guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Jalan Jalika Mumpung masih awal tahun Aku mau share Best of Beauty Favorites Makeup 2020 Hari ini aku bakal share Best of Beauty untuk kategori skin care Plus sedikit hair care dan body care juga Pasti kategori skin care yang udah Paling kalian tunggu-tunggu, jadi tanpa lama-lama lagi Langsung kita mulai ke Favorite Skin Care 2020 Nah, aku akan share per kategori Mulai dari step pertama sampai step akhir Mungkin buat perkiran aja, kulit aku itu Normal kombinasi Masalahnya tuh lebih ke acne dan dark spot Sensitive juga terhadap Beberapa ingredients kayak alkohol Atau fragrance, jadi disini yang Aku favoritin itu rata-rata Yang lebih ke clean ingredients Kalaupun ada bahan aktifnya tuh di kulit aku Udah aman lah ya, karena ini semuanya Hampir udah pernah aku repurchase juga sendiri Mau tuh awalnya dari aku di-endorse Atau mau awalnya aku iseng-iseng cobain aja But, ya, skin care favorites ini Ini yang bikin aku paling galau buat milihnya So, ya, kita lihat bareng-bareng ya Pertama adalah Miseral Water I'm not a big fan of Miseral Water Jadi dari semua yang aku cobain tahun ini Aku paling suka sama Ariul Karena dia sih sesimpel kayak clean ingredients Dan aku tuh juga udah sempet bahas Detail apa aja yang ada di kandungan dalamnya Dan dia emang soal cleannya aja gitu Bersih, terus di kulit aku juga gak breakout Gak neko-neko lah, gak kasih janji aneh-aneh Tapi pokoknya yaudah bersihin aja Dan aku suka aja gak perih juga di mata dan di wajah aku Kalau cleansing yang aku paling suka itu kan Cleansing Balm Dan tahun ini, maaf banget aku udah habis produknya semuanya Dan aku belum sempet repurchase Cleansing Balm dari Hey Mist Aku tahun ini habisin dua tip besar itu Cleansing Balm aku suka banget Soalnya dia tuh lebih irit dan lebih praktis Dan gak berantakan juga sebenernya Kalau misalnya dibawa-bawa traveling gitu Dia bersih banget Nilai plus dari Cleansing Balm Hey Mist itu Dia di mata tuh sama sekali gak perih Karena aku biasakan pake maskernya lumayan tebal Jadi pasti di bagian mata tuh lebih lama Dan bener-bener harus bersihin banget Dia tuh yang gak bikin perih dan gak burem di mata Jadi kadang-kadang kalau pake Cleansing Balm tuh ada beberapa Emang bersih banget Tapi pas kita cuci muka tuh kayak buta gitu Ketutup kayak ada layer putihnya Tapi kalau yang Hey Mist tuh gak Dia bersih banget Dan gak clog pores aku juga So I really love it Kalau dari Cleansing Oil aku suka banget sama DHC Deep Cleansing Oil Ini gak habis-habis aku pake Aku pake satu pump itu udah bisa buat bersihin semuanya Dia juga cepet banget melt makeup Mau lagi bikin makeup look yang ada face paintingnya juga cepet banget Lagi full glam makeup yang foundationable juga cepet banget Dan dia gak bikin kering sih after feelsnya Aku suka banget Dia juga gak clog pores di aku Love 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 Face Wash Biu Oil Control Cleanser Ini produk kolaborasi aku dengan Biu Tahun ini aku udah habisin 3 botol Biu Oil Control Cleanser Karena semenjak dia udah formulanya udah fix Itu aku udah gak pernah ganti lagi selalu pake ini Dan in long term Karena dia emang memperbaiki Merawat si skin barrier kulit kita juga Jadi tuh emang akan lebih keliatan dalam jangka panjang sih Menurut aku kayak di aku juga Itu keliatan kulitnya tuh lebih terkontrol Lebih gak marah-marah Gak keluar-keluar terus si jerawatnya Jadi si produk si minyak sama sebum berlebih di wajah tuh Lebih terkontrol Tapi emang enak banget after feelsnya Gak kering Biarpun dia buat normal tuh oily skin Tapi aku bisa bilang nih normal combination skin Masih aman banget karena aku normal combination skin Dan kemarin itu Asari Riri juga bilang dia suka banget Padahal dia punya dry skin So for cleanser kategori Biu Oil Control Cleanser Favorit banget guys Toner Ada 3 toner yang aku suka banget tahun ini Yang pertama itu adalah Cos Air X Propolis Aku suka banget sama si Cos Air X Propolis ini Karena dia bener-bener calm banget Dan aku tuh kayaknya emang cocok banget sama kandungan propolis itu Di aku si propolis ini juga bantu buat mempercepat penyembuhan dari jerawat dan tekstur di wajah Aku suka banget Aku udah habisin 2 botol Jadi ya gak perlu ditanya lagi Aku suka banget sama ini Spoleting toner yang aku suka banget itu dari Avoskin Miraculous Refining Toner Dia ada EHA, BHA Pas awalnya emang butuh penyesuaian Karena efek tinggling yang dikasih Tapi setelah itu suka banget Aku pake ini buat maintain Pori-pori dan tekstur Buat eksfoliasi si komedonya Karena aku banyak masalah dengan white hat dan black hat Ini juga udah botol ketiga aku Jadi aku suka banget sama si Refining Toner ini Dan toner yang aku suka banget itu dari Laneige Cream Skin Refiner Aku udah abis jadi aku gak punya botolnya Aku akan input fotonya disini Itu adalah produk paling bersih dari Laneige yang pernah mereka keluarin Karena dia udah no alcohol, no fragrance Biasanya mereka masih pake fragrance buat kasih ada sensasi apa ya Luxuriousnya pas dipake di wajah Tapi aku seneng banget karena si Cream Skin Refiner itu bener-bener bersih Tapi itu adalah tipe toner yang menurut aku sangat-sangat moisturizing Dia kayak susu gitu Karena kulit aku kan lebih ke kombinasi kadang-kadang oily Jadi aku pake itu tuh biasanya di malam hari Atau kalo di pagi hari aku pake itu doang Itu di aku juga sangat-sangat bantu buat bikin kulitnya jadi lebih plump Lebih sehat Aku suka banget sama itu Kalo misalnya kalian punya dry skin Menurut aku kalian harus cobain Karena dia bener-bener hydrate dan bikin plump banget And again aku suka banget sama clean ingredientsnya Laneige Buat si Cream Skin Refiner itu Essence ini udah banyak banget Yang juga terkeracun Pyunkang Yul Essence Toner Aku masukin ini di essence aja lah ya Supaya tonernya gak kebanyakan Karena dia sebenernya emang essence toner sih Dia kan lotion gitu ya Lebih thick daripada toner pada umumnya Yang bener-bener air gitu Kalo ini dia agak lotion jadi emang beneran essence aja Baik banget yang tanya kenapa sih suka banget sama ini Karena sesimpel dia menghidrasi kulit aku Bikin kulit lebih plump Terus di aku juga gak breakout Karena itu penting-penting banget Kalo aku sesimpel cari yang menghidrasi kulit aku tapi gak bikin breakout Dan Pyunkang Yul Essence Toner ini tuh bikin permukaan kulit aku tuh lebih halus Lebih kekontrol juga kulitnya dari segi acne dan teksturnya gitu Jadi aku suka banget aku udah gak tau habisin berapa botol Kayak ini mungkin udah 6 atau 7 kali ya Udah lost count aku buat si essence toner ini But yeah I love it Serum Sebenernya ini juga bukan favorites 2020 doang Karena aku udah pake ini dari tahun-tahun lalu juga Dan aku udah habisin berbotol-botol juga Ini adalah Estée Lauder Advanced Night Repair Tapi sekarang mereka ini udah river mill lah Jadi lebih bagus lagi Bayangin yang dulu udah bagus banget Yang sekarang tuh lebih clean lagi Aku lupa mereka menghilangkan apa Tapi yang botol kotak kaca ini tuh sekarang lebih eco-friendly Dan lebih clean ingredients juga Dan aku ngerasa dia ini tuh emang lebih cepet lagi kerjanya In one night kulit tuh bener-bener keliatan banget Kalo misalnya lagi ada tekstur, beruntusan, bintik-bintik Tuh besok paginya pasti langsung lebih better Kalo ada jerawat juga lebih cepet sembuhnya Kalo pake si ANR ini Dan plump itu udah keliatan banget Narik bikin kulit kenceng tuh keliatan banget Jadi ini adalah salah satu yang aku invest di kulit aku Buat anti-aging di kemudian hari Karena ini emang in general pokoknya dia Dalam satu malem dia itu nge-recharge dan repair kulit kita Di dalam satu malem guys Jadi aku udah gak bisa ngomong banyak lagi Pokoknya kalo misalnya ada yang nanya aku Serum dan mereka mau invest di serum Aku pasti rekomen kalian buat cobain si S. Lauder Advanced Night Repair Dari serum lokal aku lumayan cobain beberapa serum lokal tahun ini Tapi ada dua yang aku suka banget Yang pertama itu dari Inner True Itu sampai aku repurchase sendiri Dan aku habisin dua botol Karena di kulit aku dia ngefek banget buat jerawat aku Waktu itu aku lagi jerawatan banget pas pake itu Dan bener-bener kondisi kulit jerawat aku tuh Sangat-sangat terlihat perubahannya Aku gak ada botolnya disini sekarang tapi kalian bisa cek Itu Inner True yang serum yang Essence of Life Ya mungkin aku harusnya masukin di Essence ya Tapi ya itulah Pokoknya serum Essence of Life itu aku suka banget Dan biarpun dia buat nge-cure jerawat Dia tuh gak ada active ingredients aneh-aneh yang kayak Gak boleh dicampur dengan skincare ini, skincare itu Jadi aku merasa lebih aman aja gitu Buat pake di pagi hari yang kena sana exposure Dan dipake di malam hari aku mix dengan other skincare Itu bener-bener aman banget Jadi aku suka banget sama si Essence of Life-nya Inner True Masih dari serum lokal aku suka banget sama Nutrissie Intensive Bright and Glow Serum Aku udah abisin satu botol dan aku udah punya stok lagi Di kulit aku dia bantu banget buat reduce dark spot Karena bekas jerawat aku kan ada beberapa tuh yang bener-bener Berkali-kali lukanya disitu terus Jadi tuh udah lumayan dalem Udah yang kayak bekas jerawat membandel gitu Dan aku pas pake ini tuh keliatan banget perubahannya Jadi aku suka banget Selain itu dia juga bener-bener bikin kulit plump banget Dan dia active ingredients-nya juga bukan yang kayak ribet Susah harus sendiri-sendiri gitu Jadi aku ngerasa ini juga tipe serum yang aman banget Buat dipake pagi dan malam hari Dan dicampur dengan skincare ingredients lainnya Suka-suka banget kulitnya jadi jauh lebih plump Dan glowing juga secara menyeluruh Tapi dia juga emang bantu banget buat si dark spot-nya Jadi kalian boleh cobain ini guys Moisturizer Moisturizer Bumi yang ceramide Aku suka banget Moisturizer Bumi ceramide ini tuh kayaknya adalah Awal dimana aku mulai menyukai moisturizer Karena sebelumnya tuh aku ngerasa kayak pake moisturizer tuh Apa ya? Agak-agak jadi panas Terus kayak gak begitu nyaman Dan bukan kategori favorit di dalam skincare rutin aku Tapi semenjak aku ketemu si Bumi ceramide Moisturizer itu Aku baru engeh kayak moisturizer aja tuh Bisa bener-bener ngerubah banget kulit gitu Karena si ceramide itu Dia bener-bener bantu banget kulit aku buat healing Dan bantu banget maintain kondisi kulit aku Supaya terkontrol Aku suka banget Kalo misalkan lagi cari moisturizer Yang bener-bener bikin kulit jadi Terhidrasi Memperkuat skin barrier juga Dan dia aku sama sekali gak clock force Gak bikin jerawatan Aku suka banget Moisturizer lainnya aku suka Itu juga udah aku habisin Dan aku gak punya produknya disini Tapi itu adalah Moisturizer Ceyona Yang kolaborasi dengan Daisy Aditya Itu Moist Your Rizer Aku bakal taruh fotonya disini Itu juga enak banget Dia tipe moisturizer Yang Thick gel gitu Karena Daisy juga punya kulit yang Acne prone skin Dan aku ngeliat perubahan kulit dia juga Wow banget Jadi waktu dia mengeluarkan si produk moisturizer itu I'm very excited to try it out Dan ternyata aku juga cocok banget Again itu juga Yang bikin aku kayak Push Ternyata Moisturizer itu Se-tricky itu ya Kayak harus nge-moisturize kulit Tapi juga kita harus pilih Yang emang non-cobendogenik juga Dan bisa nge-cure Suiting Calming si jerawat Tekstur di wajah juga So itu dua moisturizer yang aku suka Dari lokal Bangga banget sama skincare lokal Sekarang makin lama makin bagus Sekarang kita ke sunblock Aku malah lagi suka banget sama sunblock Gak tau ya Karena dulunya aku tuh males banget pake sunblock Tapi semenjak aku rutin pake sunblock Itu aku ngerasa banget Kalo misalnya kulit tuh Jadi lebih terkontrol Terus kayak kalo misalnya ada bekas jerawat Karena aku bermasalah banget sama bekas jerawat Itu tuh gak ada gunanya Kalian pake serum mama Kalo misalnya kalian gak pake sunblock gitu Karena sun exposure itu bakal Tetep mempergelap si bekas-bekas itu Jadi kalo misalnya kalian punya masalah dengan dark spot Please 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 Pake sunblock Favorite sunblock yang pertama itu adalah Dari Axis Y Ini physical sun Complete no stress Physical sunscreen Semua yang aku pake tuh biasanya SPF 50 Karena kulit aku gak terlalu sensitif Untuk SPF itu Dan bisa terima Jadi biasa aku pilih yang SPF 50 plus PA plus 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 Ini adalah tipe sunblock Yang sedikit ada kasih white cast Tapi malah white castnya tuh Aku kadang-kadang suka Soalnya dia jadi bikin Kayak dark spot Dark spot itu tuh Jadi lebih samar gitu loh Jadi kalo misalnya aku pake ini Kalo misalnya lagi merah banget Aku sukanya tuh dia Sedikit white castnya itu Malah bikin kulit tuh jadi kayak Warnanya tuh lebih merata gitu Tapi sunblock ini aku rekomen Buat temen-temen yang punya normal Cenderung ke oily skin Karena aku sadar kalo misalnya aku pake sunblock ini Aku harus pake moisturizer yang lebih banyak Karena di tengah-tengah hari Itu kadang-kadang suka ngerasa jadi sedikit kering Jadi kalo misalnya punya dry skin Aku gak saranin kalian buat cobain ini Tapi kalo kalian punya oily skin Aku rasa kalian bakal suka banget Dia bener-bener sangat-sangat mengontrol minyak di kulit Dan dia juga ada si McQuirt Niacinamide dan squalene juga Jadi emang dia bikin kulit lebih tenang No stress buat di kulitnya Dan aku ngerasa dia kayaknya Emang ada treat buat acne-nya juga Karena eksiswa ini tuh rata-rata Mereka semuanya tuh ada treat acne-nya Si skincare-nya Sunblock lokal yang menurut aku Harus banget aku masukin disini tuh adalah Jarte X Natani Christy Ini sunscreen spray Ini kayak the first sunscreen spray lokal yang ada Tapi aku emang suka banget sama Efek blowing yang dikasih Jadi abis dispray dia tuh bikin kulit tuh Kelihatan healthy glow plump skin gitu Dan dia aku juga gak breakouts Biasa kalo sunscreen tuh sesimpel Aku cari yang gak bikin kulit aku breakouts Karena banyak banget Aku yakin banyak banget juga pertanyaan yang masuk Kayak kenapa sunscreen suka bikin breakouts Aku juga belum mencari tau kenapa Mungkin nanti aku bakal coba untuk mencari tau Tapi ya ini gak bikin aku breakouts Dan aku suka sama healthy skin glow Yang dikasih sama sunscreen ini Dan enak aja gitu experience pakenya Karena spray Jadi tinggal semprot-semprot-semprot aja Apalagi kalo misalnya aku lagi makeupan Terus aku lupa pake sunscreen Ini jadi pilihan yang tepat banget Sekalian nge-set makeupnya Aku sekalian pake sunscreen spraynya gitu Dan enak banget buat reapply Di tengah-tengah hari Karena tinggal di spray aja Gak ribet Gak perlu mikir Susah-susah Kayak makeupnya terus gimana Dan sunscreen terakhir Yang aku juga suka itu dari Rose All Day Don't Forget Sunscreen Ini juga non-comedogenic di aku Dia juga SPF 50 PA++++ Plus ini juga tipe sunscreen yang hasilnya itu lebih healthy skin glow Jadi kalo misalnya kalian punya dry skin Aku saran banget kalian buat cobain ini Karena dia enak banget Ngebikin kulit tuh kayak berasa hydrate dan plump Aku sering banget skip moisturizer Kalo misalnya aku pake sunscreen ini Karena gak cuman keliatannya aja Glowing healthy skin gitu Tapi emang berasanya tuh juga udah cukup Kehidrasi gitu Karena ada banyak ingredients di dalam Skincare benefits lainnya Yang ada di dalam si Don't Forget Sunscreen ini Suka banget Suka banget Aku udah habisin satu Dan ini lagi Botol kedua aku Seperti yang kalian tau Aku punya bibir yang sangat-sangat kering Jadi pastinya kategori lip balm Ada tiga yang aku suka banget Dan ketiga ini punya hasil yang beda-beda juga Yang pertama itu adalah DHC lip balm Ini kayaknya juga udah aku masukin deh Di favorites lip balm Sebenernya aku udah pernah bikin Mungkin kalian bisa cek disitu Aku bahas lebih banyak tentang lip balm Dan lip care rutin aku Tapi ini cinta banget sampe sekarang Aku pokoknya selalu ada di drawer Buat stock Aku suka banget karena Biasanya kalo misalnya lip balm yang stick kayak gini Itu tuh gak terlalu moist Tapi kalo misalnya DHC ini tuh Dia kayak lip oil Yang dibikin jadi stick gitu Jadi pas dipake tuh Bener-bener di bibir tuh Lembab banget Sampai besapaginya tuh halus banget Dia bukan tipe lip balm Yang bisa kalian pake di bawah lipstick Jadi aku selalu pake ini Buat treatment malem Aku pake lebih tebel gitu Langsung kayak lip max aja Karena dia emang bener-bener Aku biasanya dia intense banget Kayak lip oil Dari lokal aku suka banget Sama lip moistnya Gwell Ini dia menurut aku ya Mirip banget sama lukas papau Tapi aku jauh lebih suka ini Karena kalo lukas papau di aku tuh Gak tau ya Aku ngerasa tuh gak bisa nyerep Dan ngambang banget Tapi kalo misalnya yang Gwell lip moist ini tuh malah nyerep Tapi dia stick konsistensinya tuh Mirip kayak si lukas papau Ini juga aku pake malem hari Aku pake kayak lip max gitu Jadi aku pake yang lebih tebal Supaya besok paginya Kalo misalnya mau pake lipstick Itu tuh udah ready gitu Jadi jangan pake sebelum kalian pake lipstick Karena ini tuh bakal bikin lipsticknya Jadi gak nempel Dan malah ngambang gitu Tapi aku selalu pake di malem hari guys Suka banget Suka banget sama ini Kalo kalian punya bibir yang kering Kerontang Cobain pake ini Tapi pakenya tebal Kayak lip max gitu Besok pagi tuh langsung plump Enak banget Dan yang terakhir itu Tinted Balm Ini dari Rose All Day Aku juga waktu itu udah pernah nge swatch Full color range mereka Aku suka banget Karena biasanya kalo misalnya Yang tinted balm gitu Mereka lebih fokus Ngeliatin untuk warnanya Tapi lupa Akan fungsi dari si lip balmnya Tapi kalo misalnya Yang Rose All Day Tinted Balm ini Dia tuh beneran Bikin moist banget Tapi warnanya juga cantik gitu Ini aku lagi pake Aku lagi pake shades yang cocoa Ya aku suka banget Cantik banget kan Ya aku suka banget Eye cream yang bekerja banget di aku Itu Everwhite Peptide Eye Cream Dia bener-bener Bantu banget Buat kerutan Kantong mata Dan mata panda aku Warna kegelapan di bawah mata Yang susah banget di aku Hilangnya Finally Malah eye cream lokal Yang bisa membantu Kantong mata aku Tapi inget Buat barengin sama Tidur yang lebih cukup juga Karena Kalo misalnya cuman pake eye cream doang Tapi tidurnya masih berantakan Subuh terus Itu bakal susah banget Jadi Kategori eye cream ini juga ya Yang menurut aku tuh Local pride banget Karena aku Cobain eye cream-eye cream International brand tuh Gak ada malah kayaknya Yang bisa bekerja Sampai keliatan banget gitu Sampai aku bisa Tede buat gak pake concealer Di bawah mata Tapi semenjak aku udah ketemu Eye cream lokal yang bagus Itu malah Bantu banget Berkantong mata aku Happy banget Sekarang kita masuk ke Treatment tembahan Itu adalah Masker Pertama Sheet Max Aku lagi kehabisan stock Tapi aku suka banget Kayaknya Masih Sheet Max terbaik Itu Dr. Sarge Aku gak tau gimana cara bacanya Tapi Yang Ini Itu adalah Sheet Max Magic Menurut aku Karena dalam sekali pake Overall kulit tuh langsung keliatan Lebih sehat Tekstur langsung Lebih kalem Kalo misalnya ada Beruntusan-beruntusan Itu pake Dr. Sarge Besokannya langsung ilang Dan Dia bantu banget juga Buat dark spot di aku Jadi Aku repurchase-reputase Seru Tapi kebetulan sekarang Aku lagi gak ada Jadi gak aneh Kenapa Banyak banget Makeup artist Yang ngestock itu Pake buat Bridal skin preparation Karena emang Dia sekeliatan itu Guys Perbedaannya dalam satu kali pake Kalo misalnya kalian pecinta Sheet Max Kalian harus cobain Dr. Sarge Yang affordable Tapi juga Enak banget di kulit Itu Ariul Disini aku lagi punya Yang 7 day plus max Jadi dia yang ada Patsnya Tapi menurut aku ya Yang biasa Yang daily max mereka Itu yang paling affordable Tapi itu bener-bener Enak banget juga Sesimpel Biar hydrate kulit Suiting Calming Enak banget Aku masukin di favorites ini Karena menurut aku Biarpun dia affordable Tapi tuh dia ada efeknya Gitu di kulit Jadi gak kalian mas keren Buat gak ada apa-apanya Dia beneran bekerja gitu guys Dan kalo misalnya kalian mau mas keren setiap hari Dengan harga Ariul yang affordable itu Gak bikin kantong menangis gitu ya kan So ya itu dua sheet match favorit aku di tahun 2020 Masuk ke was of max Yang pertama itu adalah Axis Y Mookwork For clarifying was of pack Ini aku udah lagi tip ke 3 Gila banget ya Karena bener-bener Aku ngerasa tuh Dia bantu banget Buat jerawat Buat beruntusan Dan aku pake ini Emang rutin buat maintain Kondisi kulit Biarpun misalnya lagi gak ada jerawat Aku tetep deep cleanse Pake masker Itu salah satu Kunci yang bisa aku Share ke kalian Treatment Yang bisa kalian lakuin sendiri Di rumah Buat menjaga kondisi kulit Supaya tetep terkontrol Si sebum-sebumnya Apalagi kalo misalnya kalian suka Pake makeup kayak aku Pake makeup yang lebih tebel Itu penting banget Buat deep cleanse Exfoliate Seminggu dua kali lah Nah ini salah satunya aku pake Keliatan banget guys Efeknya dalam sekali pake Kayak kemerahan Jerawat tuh pada Cepet kempesnya Dan setelah dicuci Biarpun dia Bersihin sebum-sebum Dia tuh gak bikin kulit jadi kering Itu yang aku suka banget Sampai aku pake Udah tiga tip Was of max yang kedua I trust nature Fruit gel max Aku lumayan kaget Sama hasilnya Karena biasanya kalo misalnya Kayak gel max gini Ini kan berasanya tuh cuman Hydrating Tapi gak begitu Keliatan biasanya Dari pori-pori dan lain-lainnya Tapi ini dari aku Pake pertama kali Aku kaget banget Dia tuh bener-bener Bantu banget Buat kecilin pori-pori Jadi kalo misalnya kulit Aku ngerasa lagi Gak banyak jerawat Dan lebih pengen Maintain poresnya aja Bersihinnya juga Gak perlu yang terlalu ekstra Gimana gitu Aku pake si fruit gel max ini Dan dia enak banget sih Karena dia gel max Jadi tuh dia gak pake Rasa-rasa ketarik Atau muka kaku dulu Lumayan keliatan ada perubahan Di dark spotnya Bantu cerahin wajah gitu Jadi abis pake cuci tuh Wajah berasa cerah Dan pori-pori tuh Lebih samar Lebih kecil gitu Pori-porinya Kayaknya ini oke banget Kalo misalnya kalian punya Dry skin Terus kalian mau Deep cleanse juga Tapi takut Buat pake yang kayak Clay max Atau mud max Nah kalian bisa cobain Si gel max ini Karena menurut aku Masih ada efek Deep cleanse-nya Tapi ya dia Lebih kehidrasi gitu Wajah off max terakhir Itu aku suka banget Dari Tiff Buddy Tapi yang Seri saya itu adalah Oats Aku udah abis Jadi aku gak ada botolnya Yang Oats itu Menurut aku ya Bantu banget Buat calm Redness Sama jerawat Jadi biasanya Aku pake Wajah off max Tuh kalo misalnya Aku lagi banyak Jerawat dan tekstur Dan yang si Oats itu Aku inget banget Aku suka Pake itu Aku pake sampe habis Karena dia bener-bener Bekerja banget Keliatan banget Perubahannya Jerawat tuh pada Gampang kempes Terus dia Oatsnya tuh juga Bikin kulit tuh Nyaman banget Gitu Biarpun pas lagi Dipake emang Agak kaku dan ketarik Wajar banget Tipe Clay Max Matmas kayak gitu Tapi setelah dicuci Dia tuh Gak bikin kulit Jadi kering banget gitu loh Bener-bener Bikin kulit tuh Jadi enak Rasanya malah Nyaman Beralih dari masker Special treatment lainnya So Natural Red Peel Tingle Serum Ini Aku kaget banget Dari pertama kali aku pake Dia emang konsentrasi AHA BHA-nya tuh Powerful Jadi bener-bener Kalian harus hati-hati Dan ikutin petunjuknya Kalo misalnya kalian pake Tapi Dia bener-bener Efek banget-banget-banget Dengan satu menit itu Dia Bekerja banget Bikin tekstur kulit Tuh Improve Dark spot keliatan banget Karena kan dia tuh Kayak peeling Angkat si lapisan kulit matinya Jadi buat dark spot Bikin kulit tuh Jadi Lebih cerah Pokoknya si Red Peel Tingle Serum ini Sama Masker-masker Wax of Max yang lainnya Itu aku pake Seminggu dua kali Aku liat aja lah lagi Kondisi kulit yang mana Aku pake Masker yang mana Gitu Obat total jerawat King Game Acne Warrior Ini tube kedua aku Aku suka banget Karena dia tuh Gampang dipakenya Kayak udah paste gitu Jadi tinggal dipake aja Di-apply aja Dan dia tipe Totolan jerawat Yang gak bikin Jadi dry patches Gak bikin kulit Kayak ngelupas gitu Tapi dia Bekerja juga gitu Buat Kempesin si jerawatnya Emang gak dalam Satu malem Pastinya Tapi dengan pemakaian rutin Aku ngerasa banget Ada perubahan Kalo misalnya Kayak cuman Beruntusan-beruntusan kecil Biasanya semalam bisa hilang Tapi kalo misalnya emang yang agak besar Atau yang mendem gitu Emang butuh ekstra Tiga atau lima Atau seminggu Tapi bekerja gitu guys Love 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 Gak pake perih juga Karena dia gak ada alkoholnya Gak bikin jerawat Bakasnya tuh jadi hitam Kadang-kadang kalo misalnya Obat total jerawat Kalo yang pertamanya tuh alkohol Bikin kering Itu udah bikin kering banget Terus jadi dry patches Habis itu Jadi hitam Nah kalo yang ini tuh gak Jadi I love it Penemuan lain yang Mind blown Brilli Black Hat Max Jadi tuh dia kayak Strip gitu Aku gak pernah berhasil Pake no strip Gak pernah ada komedo yang keangkat Tapi Ini gila banget Aku yakin Banyak banget juga dari kalian Yang udah Dikejutkan Dengan seberapa Dia bisa mengangkat komedo Gila Aku setiap kali ngeliat orang Kalo misalnya kayak Pake no strip Terus keangkat banget Komedonya Aku pikir kayak Kenapa aku tuh gak pernah bisa Gitu loh Dan aku pake semua no strip Gak pernah ada yang berhasil Aku benci banget Jadinya Dan semenjak aku cobain si Brilli Black Hat Max ini Gila banget Mungkin kalo misalnya Di kulit perempuan Yang pore-porenya tuh Lebih kecil Kalo komedo yang gak Banyak-banyak banget tuh Gak se-extreme Sangat itu tuh Tapi kalo misalnya Coba di kulit papa kalian Atau pacar Atau siapapun Di kulit laki-laki Yang biasanya pore-porenya tuh Lebih besar Gila Sampai Ingrown hair aja Kecabut Kumis-kumis Ingrown hair Semuanya wah Gila parah banget sih Nih kalo misalnya kalian punya masalah Dengan komedo Di hidung Di pipi Dimana Karena ini bisa dipake dimana aja Angkat pake si Brilli Black Hat Max ini Dan aku pakenya Pas awal aku cobain Kayak di UAPin dulu Di segala macem Itu malah gak bekerja di aku Tapi di aku Paling bekerja itu adalah Baru bangun pagi Bener-bener bangun pagi Langsung pake ini Habis itu baru cuci muka Dan skincare step Lain-lainnya Gak tau ya Mungkin karena pas Baru bangun tuh kan Biasa agak minyakan Terus kayak mungkin Pore-pore lagi kebuka Jadi Bekerja banget Keangkat banget Baru bangun pagi Masih face oil Kecintaan aku Ini dari Bio Beauty Lab Luxurious Facial Oil Serum Biarpun dia ada dua Yang satu Acne treatment sama Luxurious Tapi aku ngerasa Yang Luxurious ini Jauh lebih bekerja di aku Mau itu lagi ada Acne pun Biasanya aku pakein yang ini Tapi kadang aku mix juga Sama yang acne treatment itu Tapi Yang ini bener-bener Bikin dark spot aku Cepet pudar Yang bandel-bandel tuh Improve banget Pake si Luxurious Facial Oil Serum ini Ada beruntusan-beruntusan Kecil juga kalem Gak tau ya Magic banget sih Menurut aku Facial Oil Serumnya Bio Beauty Lab Yang Luxurious ini Kayak semua masalah kulit tuh Keliatan gitu Perubahan nih ya Pake si Facial Oil ini Dari Facial Oil Serum ini Aku baru tau Kalo misalnya kulit aku juga Cocok banget sama Ingredients Quillen Dan aku juga baru tau Kalo Squillen Oil itu Bener-bener magic Di kulit Bekerjanya Mungkin banyak yang suka takut Kalo misalnya Ada acne Atau beruntusan Malah takut Kalo mau pake oil Tapi Gain kulit kita tuh Juga butuh Oil yang sehat Dan banyak juga Review-review Makanya lain Yang kulitnya mungkin Acne prone-nya Lebih berjawatnya Lebih parah daripada aku Tapi mereka juga Merasa cocok Dan malah kulit berjeratnya Juga lebih baik Dengan si Oil Serum So ya Kalo misalnya kalian lagi Mau mencoba Facial Oil Aku saranin banget Buat kalian cobain Si Beauty Lab ini Aku udah pake dari Tahun 2019 Atau Pertengahan 2018 Dan masih favorit aku Mampir sekarang Oke Panjang banget Itu tadi skincare Yang aku suka Sekarang kita sedikit Beralih ke body care Sebenernya masker ini Juga bisa dipake Buat muka Tapi aku cuman Pake ini di badan Dan aku suka banget Itu dari Tiff Body Yang Covey Scrub Mereka Ini enak banget Ini bener-bener Scrub in Butter Aku udah cobain Yang original Yang turmeric Yang apa Semuanya menurut aku Sama-sama aja Enaknya Aku lupa sebenernya Ada beberapa Spesifik Kayak buat kulit Apa-apa gitu Tapi In general Semua scrub in butter Mereka tuh Aku suka banget Kenapa? Karena mereka scrub Tapi tuh Mereka ada oilnya Di dalam Jadi begitu scrub Dicuci Kulit kalian Kalo misalnya kering Itu langsung Kulit mati keangkat Tapi di replace Langsung Dilembutin lagi Di moisturize Si kulitnya Pake si oilnya Langsung kulit tuh Glowing Aku suka banget Suka banget Suka banget Karena biasanya Kalo misalnya scrub Pada umumnya itu Mereka gak ada oilnya Scrub doang Jadi habis scrub Terus kadang-kadang Kulit tuh jadi suka gatel Karena kering Nah ini tuh gak pake kayak gitu Karena dia langsung Moisturize juga pake Si sunflower oilnya Para pemilik kulit kering Cobain-cobain-cobain kan Fix suka Karena aku cinta banget Aku ini udah habisin Empat tube Kayaknya ini tube keempat Gak habis-habis Tapi ya Aku bisa habisin sebaik itu Karena enak banget Bikin kulit gak kering Kalo misalnya aku ngerasa Kulit aku udah lagi kering banget Kayak pake lotion Tetep kering Aku pasti langsung scrub Pake si scrub in butter ini Haircare products Ada beberapa yang aku suka Jadi aku pengen masukin Shampoo Moisturize Extra volume and scalp Aku sukanya Karena dia bantu banget Buat kerontokan di rambut aku Biarpun rontok Itu bukan masalah utama Tapi aku ngerasa ada improve Jadi aku suka Dan aku sukanya Dia tuh bikin Kulit kepala aku tuh Gak gampang lepek Dan bervolume Suka banget Aku juga udah pernah bahas lengkap Shampoo ini jadi kalian mungkin Bisa cek di video-video sebelumnya Tapi ini shampoo yang Paling favorit Buat hair treatmentnya Ini penemuan terbaik juga Olaplex yang nomor 3 Dia bener-bener Gila Habis pake ini 10 menit Itu tuh Akar bawah rambut Karena rambut aku diwarnain Bawahnya tuh emang jauh Lebih kering daripada atasnya Itu langsung Berkilau Dan Keliatan sehat banget Bener-bener kayak virgin hair Thanks to Olaplex number 3 Emang agak mahal Tapi ya menurut aku Sesuai dengan claimnya gitu Ada harga Ada barang lah Setelahnya Bagus banget Kalo misalnya kalian juga Warnain rambut Bleach rambut Kalian Cobain ini guys Akan menolong Akar-akar rambut Yang sudah berteriak itu Scalp spray Ini pertama kalinya Aku suka banget sama Hair treatment Si Real Mary By Rated Green Rosemary Scalp Spray Dia tuh fresh banget Kalo habis kerama Terus pake ini tuh Kayak ada rasa Minti-mintinya Terus aku ngerasa Bikin kulit kepala tuh Lebih fresh aja gitu Gak gampang bawa apak juga Dan aku gak tau Ini perasaan aku aja Atau gimana Tapi aku pake Si Scalp Spray ini tuh Aku udah habisin Ini botol yang kedua Udah mau habis bentar lagi Aku ngerasa tuh Baby hair aku kok jadi banyak banget Ya Tapi ya Gak tau sih Aku simply sukanya Karena dia tuh Kasih efek yang fresh Dan bikin kulit kepala tuh Gak cepet bawa apak Ini aku udah sering banget mention Kayaknya Aku suka banget sama si Batis Dry Shampoo Heavenly Volume Karena aku Masih sampai sekarang Ini dry shampoo Yang paling volume-volume Rambut aku tuh kan Dasarnya Tipis Fine hair gitu Yang lurus Terplek jatuh Tapi dengan si Heavenly Volume ini Aku akhirnya Finally Bisa dapetin si Volume rambut yang aku mau Last two favorite thing Itu adalah Tools Aku kayaknya udah gak bisa lagi Hidup tanpa Foreo Luna 3 Ini yang Warnanya lilac Yang untuk sensitive skin Aku awalnya pake Karena aku ngerasa Lebih bersih gitu Kalau misalnya aku Cuci muka Apalagi Kalau misalnya Aku habis make upan Aku udah Double cleanse pun Pada saat aku pake cleanser Kalau aku pake si Foreo Itu kadang busanya tuh Masih ada warna Kayak warna Ada foundationnya Gitu Dari situ aku ngerasa Jauh lebih bersih Kalau misalnya pake Foreo Dan waktu itu Aku sadarnya Aku lagi jalan-jalan Ke Bandung selama seminggu Dan aku lupa bawa Foreo ini Aku ngerasa Banyak banget Pori-pori Yang kayak jadi Ada komedo gitu Nah dari situ aku kayak Wow Ternyata si Foreo ini Bener-bener Ngefek ya Buat komedo Sehari tuh aku pakenya Sekali Biasanya di malam hari Waktu double cleanse Pas aku pake cleanser Sekalian pake si Foreo nya Tapi ya Aku bener-bener ngerasa Dia bantu banget Buat komedo-komedo Karena aku sadar banget Waktu disitu Seminggu aku gak pake si Foreo ini Kok kayak jadi banyak calon komedo Tapi kalo aku pake ini Lebih terkontrol Other tools Buat kulit Ini adalah Tuva Beauty Mungkin kalian juga udah liat Beberapa beauty enthusiasts Yang pake si Tuva Beauty ini Ini adalah light treatment Yang banyak dipake oleh Orang-orang Korea Siapa sih ya kan Gak mau punya kulit glowing Seperti orang-orang Korea Jadi aku cobain Dan aku rutinin Aku pake setiap hari And surprisingly Dia bantu banget Yang blue lightnya Buat cure acne Jadi lebih cepet kempes Kalo jerawat marah-marah Aku pake blue lightnya Besokannya tuh Merahnya udah Inflamasinya tuh Udah reda Dan emang jadi jauh Lebih cepet kempes Dan kalaupun emang lagi Gak ada masalah Aku pake aja Yellow lightnya Sekalian pake Shitmax Biar lebih maksimal lagi Ngeresepnya Dan ya aku merasa Ini bener-bener ada Improve banget sih Di kulit aku Si light treatment ini So kalo misalnya kalian mau invest Dan kalian tipe orang yang males Buat ke beauty clinic Mau treatment sendiri di rumah Kalian bisa Banget coba Cek light treatment Si Tuba Beauty ini Oke guys So itu tadi Skincare, haircare, and bodycare Favorit aku Hopefully Semuanya udah masuk Gak ada yang ketinggalan Karena Aku kayak hampir 2 minggu Ngelis Dan mikir apa sih Sebenernya aku suka banget Yang masuk ke dalam video ini And hopefully Kalo misalnya kalian juga cobain Produk-produk yang aku suka Favorit aku Juga cocok di kalian Dan bekerja juga Di kalian Karena setiap kulit itu Bener-bener Unique Dan beda-beda So hopefully Juga bekerja Di kulit kalian So yeah I think that's all For today's videos Kalian juga bisa share Bodycare Haircare Skincare Favorit kalian Selama tahun 2020 Di comment section Di bawah Ke sharing is caring That's all for today's video guys Thank you guys for watching And hope to see you on my next videos Bye Sub indo by broth3rmax